Alhamdulillahirrabbilalamin seluruh jamaah haji KBIH Ujabal Ramah dalam keadaan sehatul afian Tinggal selama 9 hari di Madinah dengan kegiatan situr di tempat-tempat bersejarah dalam perkembangan Islam Membuat jamaah terasa berat untuk meninggalkan kota yang dicintai Nabi Muhammad S.A.W Sebelum meninggalkan kota Madinah Al-Munawaroh dan menuju ke Megah Bersama tim pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau TPIHI Kloter 17 Jamaah Haji KBIH Ujabal Ramah diberikan pengarahan kembali tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dan nantinya yang akan dilaksanakan ketika berada di Megah TPIHI Kloter 17 juga turut memberikan wawasan kepada jamaah tentang niat-niat sholat sunnah Dan doa-doa ketika nanti jamaah telah sampai di Megah Al-Mukaroma Ada siarah ke Raudah, ada siarah ke Bakih, ada siarah ke Masjid, Kuba, Masjid Qiblatai, Jabal Uhud Ada yang percetakan Al-Quran, ada yang Jabal Mahnid Dan semuanya itu Alhamdulillah sudah penjenengan laksanakan dengan manfaat Semuanya itu bermanfaat Terima kasih Alhamdulillah 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 Bihau Jabal Rama bersama gabungan jamaah dari Maketan melaksanakan izdiqozah di lorong Hotel Grand Plaza Al-Madinah tempat jamaah menginap. Ya Latif 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiam di Keputama Adina melakukan wirid, melakukan ibadah, sholat, tarbain, dan ziarah di kota Nabi Muhammad SAW sehingga semuanya dilakukan dengan ketulusan keikhlasan karena Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya dalam Keputama SWT, sihat semuanya, warah semuanya, mohon duanya, mudah-mudahan semuanya menjadi haji, 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 haji. Sebelum jamaah KBIHU Jabal Ramah meninggalkan kota Madinah, kota yang dicintai Rasulullah SAW, jamaah akan melakukan ziarah wadah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesaat lagi jamaah haji KBIHU Jabal Ramah akan meninggalkan kota Nabi, kota Madinah. Amin. Sungguh berat rasanya, jamaah akan meninggalkan kota yang indah dan tenang ini, hingga air mata jamaah pun mengalir. Jamaah juga saling maaf-maafkan satu dengan yang lain, jika selama berada di Madinah dan tinggal bersama selama 9 hari, ada kesalahan maupun kekilafan sebelum nanti berangkat, melaksanakan rangkaian ibadah haji. Besar harapan dan doa agar terijawa Allah SWT, agar jamaah dimudahkan dalam melakukan rangkaian ibadah haji di Mekah nanti, dan semoga dalam waktu secepatnya bisa kembali ke kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan.